Kalau pesannya sampai nih misalnya ke Pak Jokowi, Pak Prabowo, sama siapa? Kiai Ma'ru. Semua, Kiai Ma'ru, Bang Sandi. Bang Sandi saya tahu pelari. Kita mulai dari BPJS dulu kali ya dok yang belakangan ini. BPJS? Lagi meledak nih isunya karena denger-denger defisit sampai 16,5 triliun. Iya. Ini apa nih yang mau ditanyain nih? Dari sisi ini, dokter kan dari pihak yang menyelenggarakan kesehatan ya. Maksudnya di rumah sakit itu kan kemudian ada kepentingan untuk menerima upah yang layak. Nah bagaimana BPJS dalam kondisi defisit begini? Sementara masyarakat selalu ada saja yang sakit dan membutuhkan pertolongan dokter. Nah pada satu sisi ternyata keuangan negara tidak cukup ya untuk kemudian meng-cover kebutuhan masyarakat ini. Nah dari pihak dokter sendiri sekarang gimana persepsinya terhadap masalah BPJS ini? Jadi kalau kita bicara kayak gitu kan defisit ini kemudian dia tentu nanti melibatkan BPJS. Ada kemudian pihak pemberi layanan kesehatan, fasilitas kesehatan itu mulai dari klinik, puskesmas, rumah sakit. Dan juga tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut. Lazimnya sekarang beban itu kemudian ditanggung oleh rumah sakit atau klinik. Klinik mungkin tidak terlalu bermasalah karena angka besaran biayanya tidak terlalu besar. Tapi di sebagian teman-teman yang bekerja di rumah sakit apalagi yang di manajemen rumah sakit. Nah itu di situ tuh tantangan mereka sampai harus sebagian benar-benar harus putar otak. Ini gimana caranya mencukupkan, mengulur waktu sampai mereka didapat pembayaran klaim dari BPJS. Itulah yang terjadi di pelayanan kesehatan kita hari-hari ini. Untuk klaim ke BPJS sendiri memang bisa molor sampai berapa lama sih untuk uangnya turun? Nah kalau yang kayak gitu mungkin harus ditanyain ke pihak pengelola. Tapi yang kita lihat sendiri di berita dan juga di media online, media sosial itu mungkin ada sebagian yang menyatakan bahwa kadang-kadang buat mereka tuh ada keterlambatan mulai dari satu bulan sampai enam bulan. Tentu kemudian penyebabnya bervariasi. Bisa masalah di BPJS-nya, bisa juga masalah dari fasilitas kesehatannya sendiri. Tapi apakah pihak dokternya sendiri terkena dampak nggak? Kan itu tadi misalnya ditanggung oleh fasilitas. Tapi kalau dokternya gimana? Apakah misalnya gajinya tertunggak atau gimana? Kalau buat dokter sendiri mbak, jadi yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami rasakan itu adalah tenaga kesehatan, ada dokter di dalam, ada paramedik, ada lain-lain. Itu mungkin terkena imbas pada saat mereka yang dulunya lancar pembayaran jasa medik. Ada namanya jasa medik di luar gaji ya. Kalau dia pegawai negeri. Tapi di swasta itu ada jasa medik. Jasa medik ini kemudian karena kuenya mengecil, kuenya lebih kecil dibandingkan yang semestinya mereka dapatkan. Jadi kadang itu mesti dibagi biar sama rata. Ini mengecilnya karena tadi? Karena terlambat. Jadi misal ada rumah sakit, mestinya menerima klaim 1 miliar. Dan ini sebagian itu anggaplah 100 juta itu ke staff medik sama paramedik. Tapi karena terlambat, nah ini kan yang 100 juta ini mungkin yang tersedia berapa lah. Jadi misalnya tersedia 500 juta ya diambil 10% tetap 50 juta ke potong. Tentu harus dibagi dan lainnya mengecil dari yang mestinya selayaknya mereka terima. Nah gini dok, tadi kan kita udah melihat bahwa ternyata banyak nih orang Indonesia yang sakit. Kemudian layanan kesehatan kita ternyata anggarannya nggak cukup untuk meng-cover ini semua. Sumber penyakit ini didominasi apa nih kalau di Indonesia? Jadi kalau mau bicara soal sehat dan sakit, jadi kami itu sebenarnya mengenal ada 5 pilar pelayanan kesehatan. Ada preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Yang di Indonesia, kita mungkin sekarang ini lagi terjebak pada pola pikir sakit dan sehatnya orang itu kuratifnya saja. Jadi upaya penyembuhannya saja. Sakit minum obat, sakit minum obat. Sementara upaya kita di sisi pencegahan, preventif, dan upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat itu boleh dibilang tidak terlalu terasa. Mungkin ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sampai ke desa-desa. Jadi apa yang terjadi? Kita bisa lihat tuh, kemarin ada kasus ibu-ibu siapa yang beratnya 350 kilo ya? Obesitas gitu ya dia. Itu banyak kasus obesitas itu. Dan itu padahal bisa dicegah sebetulnya? Itu bisa dicegah. Padahal kalau kita bisa mencegah, berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat seseorang itu olahraga? Free sebenarnya? Sebenarnya hampir tidak berbiaya. Tinggal jogging saja. Tinggal dia jalan kaki berapa menit sehari, pagi, sore. Dan ternyata dari obesitas itu dampaknya jadi penyakit kemana-mana itu ya? Muncul lah segala macam. Masuk heart attack juga kalau ya, jantung juga. Terkait diabetes, pertensi, gangguan pembuluh darah otak dan jantung. Obesitas sendiri itu memang sarannya penyakit lah. Tapi masalah obesitas memang di Indonesia cukup tinggi ya dok? Cukup tinggi. Kalau kita lihat sekarang. Ada komparasi nggak misalnya dengan negara lain berapa persen? Kalau betul berapa persen? Kita belum punya rilis terbaru di 2018. Tapi memang angka obesitas ini itu meningkat secara global. Jadi kemarin waktu kami ke Amerika, itu kita ada membahas salah satunya obesitas ini. Dan kami waktu itu mewakil Indonesia dan ceritalah teman-teman dari Afrika, teman-teman dari Amerika, dan mereka memaparkan semua masalah masing-masing. Dan saya bilang, kami nyatakan waktu itu, kok kayaknya kami mengkoleksi seluruh permasalahan kalian. Jadi dari negara lain ada masalah apa, masalah apa ternyata kita punya semua tuh ya? Jadi negara misalnya Afrika, mereka berkotet dengan HIV dan TBC, berkotet dengan masalah infeksi. Asia juga begitu ya secara umum. Amerika berkotet dengan penyakit kronis. Ada cancer, obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, serangan jantung. Eropa juga begitu polanya. Tentu dengan berbagai variasi. Tapi begitu teman-teman lintas negara memaparkan dokter-dokter dari berbagai negara ini, menyampaikan masalahnya itu, itu kami dari Indonesia itu menahan tuh. Pas nanti dapat momen ngomong, begini. Saya tinggal merangkum teman dari sini, dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, dari Jepang, Korea. Saya punya semua masalah kalian di Indonesia. Jadi kalau kalian mau melakukan studi, surganya di sini. Itu magnitude kita gede banget di bidang kesehatan. Dan tantangannya besar sekali. Untuk prevention, tadi kan kalau terkait obesitas misalnya, ya kita harus mencegah dengan olahraga, dengan menjaga postul tubuh, setidaknya dalam bentuk yang sehat gitu ya, dalam ambang batas untuk sehat gitu ya. Bukan berarti harus ideal juga bentuk tubuhnya, tapi harus menjaga dalam ambang batas kesehatan gitu ya. Nah kalau untuk penyakit-penyakit yang lain, kayak tadi misalnya HIV, kemudian TB, kita kan itu sebetulnya bukan penyakit baru gitu kan, penyakit itu sudah sangat lama, dan rasa-rasanya juga untuk treatmentnya sendiri juga sudah cukup banyak. Kita di sini, kendalanya di mana gitu? Kenapa misalnya kita angkanya apakah masih tinggi? Problemnya barangkali, tidak hanya terkait dengan tenaga kesehatan dan pemerintah, tapi di sini jelas urusan kesehatan itu harus dikelola bersama dengan masyarakat. Kalau kita bicara soal tadi ada TBC, yang tadinya kita katanya sudah menang tuh, kita sempat menekan angka kejadian TB, menekan angka kejadian HIV, kita sempat unggul, kita sempat merasa, oh ya kita confident, kita bisa atas ini. Tapi karena, misalnya, kalau orang-orang yang diabetes, itu tuh status imunnya turun, status kekebalannya turun. Terus kemudian kita juga berkutat dengan masalah edukasi ke masyarakat mengenai tata ruang barangkali, itu juga berkontribusi. Kita bisa lihat masyarakat kita tuh sekarang dempet-dempetan tuh rumah dia, rapat banget. Jadi kalau misal dia sakit, tetangga sebelah itu juga bisa tertular. Terus kena semua. Karena deket. Bagaimana penyediaan air bersih. Jadi sebenarnya semua stakeholder harus terkait. Jadi ini terkait edukasi ke publik, ekonomi masyarakat sendiri, tata ruang barangkali oleh pemerintah yang stakeholder di sana, dan juga tenaga kesehatan. Gak bisa lari. Tenaga kesehatan sendiri, apakah ada gerakan kampanye atau sebuah intinya kebijakan untuk melakukan gerakan preventif ini? Karena kan tenaga kesehatan biasanya selama ini melakukan penyembuhan gitu ya, kuratif ketika orang udah sakit, masuk ke rumah sakit gitu. Tapi apakah rumah sakit, dokter, atau fasilitas kesehatan ini ada upaya preventif gitu? Jadi mungkin itu tadi ya, magnitude kita, itu kita kayak petinju nih. Kayak petinju, lagi di atas ring. Tapi karena serangannya yang kuratif itu banyak banget, akhirnya kita terdesak. Jadi untuk move yang lain, itu agak sedikit. Belum ada NAD di sana. Pasti ada, dan teman-teman dari Kemenkes, BPJS, dari teman-teman dokter, perawat, bidan, itu ada upaya untuk ke sana. Karena kita tahu, kita gak bakal kuat ngobatin semua orang. Mau seberapapun duit yang digelontorkan untuk urusan kesehatan. Kita lihat di Amerika ya, kayak kasus Obamacare. Presiden Obama di sana, itu juga sama. Beliau menyatakan bahwa ada keinginan untuk menjamin masyarakat Amerika sesehat-sehatnya. Tapi karena pola pikir dan pola perilaku yang terjadi justru lebih banyak kekuratif. Karena dia kontraproduktif terhadap kesehatan gitu ya, jadi malah jadi pada... Habislah. Tapi memang selalu ada, orang-orang, selalu ada upaya dari kita semua untuk melakukan, memperkuat upaya preventif dan promotif ini. Dan ini kayaknya, kalau boleh nih ya, kalau pesannya sampai nih misalnya ke Pak Jokowi, Pak Prabowo, sama siapa? Kiyai Ma'ru. Semua, Kiyai Ma'ru, Bang Sandi. Bang Sandi saya tahu pelari. Dan itu ajakan ke masyarakat ini tentu akan lebih mengena kalau yang menyatakan itu adalah dari stakeholder yang masyarakat punya confidence kepada mereka. Dan itu juga bisa dimulai dengan politisi-politisi kita. Jadi please stop narasi bahwa kesehatan gratis gitu loh. Justru kesehatan itu mahal dan masyarakat itu harus menjaga. Jadi mungkin kampanye yang disampaikan, narasi yang disampaikan oleh para pemimpin kita, pemimpin kita itu penting banget. Iya betul, betul, betul. Selama ini memang kita fokusnya hanya menjual rumah sakit ini bakal kita bikin gratis. Fasilitas kesehatan itu gratis. Tapi kita tidak bicara bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit ini. Padahal itu penting. Sibuk mau eleksi penyakit aja juga mau anggaran berapapun akan kurang gitu ya. Penting banget supaya sehat kayak gini. Kalau kami terima pasien sekarang nih, kami sisipkan tuh kalimat-kalimat. Coba kalau ibu nggak sakit, bisa kerja, duit nggak habis buat berobat dan lain-lain. Jadi kita mencoba masuk ke alam bawah sadar pasien bahkan, oh iya, gimana sih caranya supaya tidak hanya dia berpikiran berobat. Tidak hanya berpikiran bagaimana sih saya punya akses ke rumah sakit. Saya bagaimana saya juga kesehatan. Bagaimana saya nggak sakit betul kira-kira kayak gitu.